Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore jumpa kembali bersama kami Rudi Alex Pro Service mudah-mudahan di sore hari ini ya kita senantiasa beri kesehatan keafiatan murah rezeki tentunya rezeki yang bekah Amin dan yang sakit kami tetap selalu mendoakan ya mudah-mudahan cepat sembuh sehingga bisa melaksanakan aktivitas kembali seperti biasanya Oke di kesempatan sore hari ini pasien kami adalah politron kristalin ya 21N layar datar kita coba keluarnya seperti ini teman-teman nah itu lampunya cuman bedip-bedip ya seperti itu aja di bedip ada selang beberapa detik agak tenang tapi langsung ke depan cepat seperti itu keluarnya teman-teman ya di bedip cepat selang dan airnya ini kita bongkar aja temen-temen ya lihat ada ada kita kami buka bautnya aja ya ini tipenya temen-temen tipenya PC 52U V222M ya mesinnya juga masih aslinya namun sudah diganti kapasitor eh elko nya ya sudah diganti elko-elko nya untuk penyakit politron memang sering terjadi kedip-kedip lampunya kalau ada yang drop di tegangan jadi macam-macam ya yang di drop tegangannya yang di primernya ya bisa juga dari regulator kedua juga paling sering jadi ada yang konkret di transistor ini biasanya di tahanan 150 180 ohm jadi djener transistor ini A sama C MP MP MP-105 A1105 sama C ini dan bisa juga drop di horizontalnya sehingga tegangan yang diumpan dari regulator rindu ini mengalami mampet deh sehingga ada di berdik jadi banyak macam ya bisa juga dari flipeknya ya sendiri jadi banyak-banyak sehingga lampunya tipe-tipe kita pereksa mudah-mudahan cepat ketemu ini ya 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 selamat menikmati 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 jadi karena tadi blank pelangi ya vertikalnya rusak kami untuk mempersingkat waktu kami ganti ya yang 78141 ini sama elfo nya yang 100 yang ganti yang ini sama isi ini mempersingkat waktu ya sekarang kita akan coba kita akan coba dulu kemudian langsung berhasil ya yang rusakannya terlebih sini adalah lampu kontrolnya kedip-kedip kedip agak cepat ya dan tidak mau hidup setelah kami coba keluar asap di bagian horizontal di penggantian kapasitor ini ini yang kebakar teman-teman ini yang menyebabkan yang kedip-kedip ya ini nilainya 471 ya 2 kilo volt ya atau 2000 volt ya kemudian kita sudah coba vertikalnya juga blank pelangi kita ganti seperti ini sekarang kita coba keseluruhannya mudah-mudahan tidak ada masalah ya setelah penggantian kapasitor elgo 100 micro 50 volt sama isinya oke kita balik dulu kita tes bismillahirrahmanirrahim dan langsung tidak ada kendala lagi power sudah alhamdulillah langsung full ya jadi penyakitnya ada teman-teman yaitu di horizontal yang kebakar horizontal yang kapasitornya kebakar dan vertikalnya ciri khasnya dia isinya yang mati oke terima kasih mudah-mudahan berbunuhan Pak Adil dan yang punya senang yang punya senang kami juga lebih senang dan kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe like share dan komennya yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak dan kami airi wabillahi taufiq walijaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati